Cara submit artikel di OJS 2 Jika Anda belum mendaftar di jurnal tersebut Silahkan mendaftar dulu Atau register dan pastikan sudah checklist Bagian autor ya Peran sebagai autor Nah setelah Anda login Menggunakan akun tersebut Maka pada dasarnya Untuk OJS 2 itu Menunya seperti Di sini ada menu New Submission Klik untuk Proses pendaftaran Kemudian Checklist Baca dulu ya Kemudian checklist Pastikan artikelnya sudah sesuai dengan Yang diminta Jadi misalnya disini File yang diminta adalah File Microsoft Word RTF Atau Word Perfect Dokumen file format Jadi Jangan sampai Jangan sampai nanti mengirim artikel berupa PDF PDF atau file lainnya ya Selain Microsoft Word, RTF dan sebagi jenisnya Kemudian Kemudian Pastikan artikelnya belum dipublish di Jurnal lain Kemudian Ada Baca author Gatline Pastikan semuanya sudah sesuai Kemudian juga Ada kesepakatan Ada kesepakatan bahwa Di sana ada Semua artikel itu Nanti akan melalui proses review Dan disini ada Copyright notize Jadi di beberapa jurnal Ada yang copyrightnya milik jurnal Ada yang copyrightnya milik penulis Jadi nanti silahkan dipelajari Nah di akhir ada Persetujuan untuk Proses berikutnya Kemudian Berikan komentar kepada penulis Kepada editor Misalnya kepada YTH Editor Dengan ini Saya atau kami Kirimkan artikel Dengan judul Setidik Besar Harapan Kami Artikel ini Dapat dipublikasikan Kami Penulis Oke Setelah itu Save and continue Kemudian Submit Atau Apa namanya Pilih artikelnya Misalnya ini akan Saya kirim Sebagai contoh Jangan lupa Klik Upload Karena beberapa Kasus Di Penulis Itu Lupa Klik upload Sehingga Artikelnya File artikelnya Tidak terkirim Nah Pastikan Sudah ada ini Kemudian baru Save and continue Selanjutnya Nama penulis Adalah Lengkapi Nama penulisnya Disini Sudah Karena saya Submit Dengan Pakai nama tutorial Tutorial Maka Ini yang Ini yang Terekam ya Sebagai penulis Utama Atau penulis Koresponden Disini Jadi perlu Diketahui Bahwa di Penulis Itu ada penulis Koresponden Ada penulis Utama Penulis Koresponden Bisa jadi Adalah penulis Utama Atau Biasanya Yang terjadi Penulis Utama Dan penulis Koresponden Adalah Orang yang Berbeda Ini tergantung Kesepakatan Seperti apa Nah Kemudian Tuliskan Judul Disini Saya menggunakan Contoh Salah satu Penulis Di jurnal Obsesi Judulnya Ini Kemudian Abstract Tinggal Copy Paste Nah Kemudian Keyword Keyword Untuk OJS2 Itu menggunakan Titik Koma ya Tidak Menggunakan Koma Titik Koma Seperti Ini Kemudian Di Paste Di bagian Keyword Kemudian Untuk Language En Itu adalah Untuk Inggris Kemudian Indonesia Menggunakan ID ID Indonesia Agensi Adalah Yang membiayai Biasanya Dituliskan Nama Institusinya Oke Kemudian Referen Referensi Ditulis Atau Dikopas Dari Artikel Artikel Oke Seperti Ini Kemudian Save And Continue Nah Supplement Ini Biasanya Adalah Hasil Check Similarity Atau Bisa Juga Instrumen Penelitian Yang Di Mau ditampilkan Sebagai bahan Pertimbangan Bagi editor Maupun Reviewer Tentang Penelitian Anda Lanjut Ini Opsional Jadi Bisa Dikirimkan Bisa Tidak Dikirimkan Setelah Itu Save And Continue Kemudian Finish Nah Kemudian Setelah Ini Ini Nanti Akan Ada Namanya ID Artikel Jadi Klik Di Sini Kemudian Ini Adalah ID Artikel 46 3 Biasanya Editor Akan Menanyakan Berapa ID Artikel Ini Untuk Memudahkan Bagi Editor Untuk Mengecek Artikel Anda Demikian Untuk Proses Akmit Semoga Bermanfaat